Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Kementerian Pertanian melakukan serah terima jabatan Wakil Menteri Pertanian Usai Sudaryono dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo Sudaryono menyampaikan harapan agar Indonesia bisa kembali melakukan swa sembada pangan Kementerian Pertanian melakukan serah terima jabatan dari Harvik Hasnul Kolbi Kepada Wakil Menteri Pertanian yang baru, Sudaryono Sudaryono menggantikan Harvik Kolbi yang menjabat wamen pertanian sejak akhir tahun 2020 Sudaryono berharap Indonesia dapat kembali melakukan swa sembada pangan sekaligus menyejahterakan petani Ini kan saya berasal dari keluarga petani, saya tahu betul susahnya, keluh kesahnya petani yang ada di lapangan ya Terkait pupuk kemudian ketersediaan hal-hal yang dibutuhkan tepat waktu dan seterusnya Tadi sudah saya singgung di dalam bagaimana kita Kementerian Pertanian ini punya tugas mulia yang pengaruhnya sangat besar bagi rakyat kita Pengaruh besar bagi petani terkait kesejahteraan petani dan pengaruh yang besar tersait ketersediaan pangan bagi bangsa kita Jadi harapannya saya kira nggak ada lain selain memang kedaulatan pangan Kita mandiri di bidang pangan cukup beras, cukup protein, cukup sayur, dan seterusnya Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian pada hari Kamis Sudaryono merupakan politikus Partai Gerindra kelahiran tahun 1985 Ia menjabat Wakil Sekjen Partai Gerindra sekaligus Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Dari Jakarta Tim TV One mengabarkan